Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 59. Yew Kilin merasa agak tak terbiasa menerima kasih sayangnya, di wajahnya muncul rona merah. Anak baik, Nyonya Jin berhenti sejenak, menunduk, menempelkan bibirnya di telinga Yew Kilin, lalu dengan wajah tersenyum yang tak berubah, ia berbisik, ibumu ada dalam genggamanku. Tubuh Yew Kilin terguncang, kepalanya seakan pecah di sambar geledek. Ia membuka matanya lebar-lebar, lalu dengan perlahan menengadah dan memandang Nyonya Jin, wajahnya penuh rasa tak percaya. Akan tetapi, wajah Nyonya Jin nampak berseri-seri, seakan menyaksikan sesuatu yang menarik, ia hanya tersenyum memandangi dirinya, bahkan sinar matanya pun seakan sedang bercanda, selagi pandangan matanya bertemu dengan pandangan matanya, ia bahkan tersenyum ramah sambil mengangguk-angguk, seakan hendak menghilangkan kecurigaannya. Kau kah yang menculik ibuku dengan gemetar Yew Kilin bangkit, ternyata memang kau. Benar, memang akulah yang menculik Wan Huilan, Nyonya Jin berbisik sambil tersenyum. Yew Kilin tertegun. Sambil memandang sosok di kejauhan yang makin mendekat itu, wajah tersenyum Nyonya Jin pun makin ramah dan girang, sayang sekali kau sebagai putrinya tak mampu berbuat apa-apa. Rasa terkejut sepertinya telah sedikit demi sedikit telah sirna, yang tersisa dalam hati Yew Kilin, justru adalah kebencian yang menusuk sum-sum. Ia berusaha keras menenangkan diri, lalu menggertakan giginya dan berkata, apa yang kau lakukan pada ibuku? Apa yang ku lakukan pada ibu Nyonya Jin dengan pelan menelengkan kepalanya, seakan sedang memikirkan sesuatu yang menyenangkan, setelah itu ia tersenyum dan berkata, hidupnya tak usah dikhawatirkan, mengenai yang lainnya, aku pun tak bisa memastikannya. Selagi mengucapkan perkataan itu, ia pun masih dapat memasang tampang tak berdosa. Yew Kilin benar-benar marah, ia hampir saja berteriak dengan sedih dan liar, ia pun merenggut baju yang menutupi dadanya Jin, kau, keluarkan ibuku. Ah, Furen begitu melihat kejadian itu, Gudani yang seakan amat terkejut dan segera berteriak keras-keras. Dan tepat pada saat itu, para gadis pelayan yang berdiri di seram di panjang melihat peristiwa itu dan menjerit-jerit dengan suara melengking. Katakanlah, di mana kau menyembunyikan ibuku, dengan suara nyaring Yew Kilin mencacarnya. Kau, apa yang kau katakan? Kilin, aku tak mengerti apa yang kau katakan begitu melihat Jin Yuan Bao yang dengan cepat berlari mendekat, nyonya Jin berseru memelah diri dengan wajah panik. Sao, Furen, Anda kenapa? Apa yang hendak kau lakukan pada nyonya Gudani yang pun terlagak hendak menghentikannya? Katakan, Yew Kilin baru saja hendak terus mencecarnya, namun ia merasa pergelangan tangannya tiba-tiba ditarik seseorang, setelah itu dengan sekuat tenaga orang itu mendorongnya, ia terdorong jauh-jauh, dan hampir terjerembap. Setelah tertegun untuk beberapa saat, Yew Kilin pun paham, seketika itu juga, sekujur tubuhnya langsung gemetar karena marah, ia memandang nyonya Jin yang berlagak tak berdaya, lalu teringat pada sikapnya yang penuh kepura-puraan beberapa hari belakangan ini, mendahului minta maaf, bersikap ramah, mengantarkan sup ayam, dan lain-lain. Tiba-tiba ia sadar bahwa dirinya telah masuk ke dalam jebakan nyonya Jin, semua perbuatan baiknya itu ternyata hanya sebuah taktik belaka. Kau benar-benar licik, kau minta maaf padaku dan bersikap ramah padaku, tapi semuanya pura-pura belaka. Kau kuperingatkan, kau harus mengembalikan ibuku padaku. Kalau tidak aku tak akan sungkan-sungkan lagi padamu. Yeu Kilin hendak menerjang ke depan, namun Jin Yuan Bawar menahannya rat-rat, kau sudah gila. Lepaskan tanganmu. Melihat keadaan itu, Gu Dhani yang segera menghadang di hadapan Yeu Kilin, sambil terseduh sedang ia berkata, Saufuren! Saufuren! Nyonya sudah berusia lanjut, ia tak tahan disiksa olahmu seperti ini. Lepaskan ibuku Yeu Kilin seakan gila, dengan rambut terurai dan mata penuh amarah, Ia menjulurkan sepasang tangannya ke arah nyonya Jin, lalu dengan serabutan merenggut dan mengigit, saat sedang tak sadar, ia bahkan mencakar wajah nyonya Jin. Kilin, kau kenapa? Kenapa? Bagaimana perasaanku padamu? Sudah jelas. Suaranya Jin yang penuh perhatian dan kesedihan terdengar dari balik punggung Jin Yuan Bawar, ia mendadak tertegun, mengingat kebaikan sang ibu pada Yeu Kilin beberapa hari belakangan ini, ia makin merasa bahwa sikap Yeu Kilin tak pantas, otaknya langsung panas, dan ia pun mengangkat tangan dan memukul. Tamparan itu adalah tamparan yang dilakukan Jin Yuan Bawar ketika ia sedang murka, sesuatu yang dilakukannya tanpa berpikir sedikitpun, tamparan itu amat keras. Begitu terkena tamparan itu telinga Yeu Kilin langsung berdenging, wajahnya yang seputih salju langsung memerah, bercak darah pun muncul dengan samar-samar di sudut bibirnya. Dengan geram ia memandang Jin Yuan Bawar, hatinya bergetar kesakitan, seakan seketika itu juga dimasukkan ke dalam gua salju yang dingin mempeku, tubuh dan hatinya terasa dingin-dingin, gelap-gelap gulita. Akan tetapi, begitu melihat bercak darah di sudut bibirnya itu, seketika itu juga, berbagai macam perasaan muncul dalam hati Jin Yuan Bawar, kemarahan, penyesalan, rasa iba, dan terlebih lagi suatu rasa sakit yang sulit dilukiskan. Dengan keras kepala ia tak berpaling, tanpa memandangnya, ia melindungi Nyonya Jin, tanpa memalingkan kepalanya, ia berkata, menurutku kau ini sudah gila. Pada saat tepat, Gu Danyang terseduh sedan, ia memburu ke depan dan mengurut jantung Nyonya Jin, Furen, Furen, bagaimana keadaanmu? Dengan lemas dan tak berdaya, Nyonya Jin berlagak mendorong tangan Gu Danyang, lalu menggeleng seraya menghela napas panjang, Yuan Bawar, dia istrimu, bagaimana kau bisa memukulnya? Saat itu Jin Yuan Bawar sedang tertegun, begitu mendengar suara seng ibu yang lemah, penyesalan di wajahnya kontan sirna, tanpa berkata apa-apa, ia dan Gu Danyang bersama-sama memapah Nyonya Jin, ibu aku akan mengantarmu kembali ke kamar. Mulut Yeu Kilin penuh hamis darah, wajahnya panas dan bengkak, untuk sesaat tak nyana ia tak merasa nyeri, ia melihat bagaimana Gu Danyang ikut memanaskan suasana, bagaimana Nyonya Jin bersandiwara dengan piyawai, dan bagaimana Jin Yuan Bawar terengah-engah karena tertekan, ia merasa bahwa dirinya telah jatuh ke dalam suatu perangkap penuh musliat, dan seluruh wisma Jin berubah menjadi asing. Dengan tertegun Yeu Kilin memandang gerak-gerik ibu dan anak keluarga Jin itu, setelah melihat mereka keluar dari pavilion, ia barulah tersadar, lalu dengan cepat menyusul mereka. Akan tetapi, yang menyambutnya adalah sinar mace Jin Yuan Bao yang dingin dan penuh penolakan, suaranya dingin menembus tulang, kalau kau berani menyentuh ibu lagi, aku tak akan melepaskanmu. Ia belum pernah melihat Jin Yuan Bao seperti itu, belum pernah melihat Jin Yuan Bao yang begitu membela ibunya, hati Yeu Kilin seakan ditembusi paku yang membuatnya terpaku erat-erat di atas tanah, tak bergeming. Yeu Kilin berdiri sambil tertegun sendirian, ia memandangi Nyonya Jin yang perlahan-lahan berjalan menjauh, begitu para pelayan yang lewat melihat wajah Yeu Kilin, mereka langsung menghindar seakan menghindari wabah penyakit. Ia menggertakan gigi dan hendak mengejar, namun ditahan oleh seseorang di belakang tubuhnya. Kilin, jangan gegabah, kalau kau sekarang mengejar mereka kau akan kalah. Yeu Kilin berpaling dan melihat Li Yuan Cao yang memandangnya dengan penuh perhatian, mau tak mau hatinya sedih. Namun begitu melihat wajah Yeu Kilin, Li Yuan Cao menarik napas karena terkejut, ia melihat bahwa pipinya bengkak dan bahwa di sudut bibirnya sepertinya ada bercak darah, maka ia pun segera mengeluarkan sehelai sapu tangan, melangkah, menghampirinya, lalu dengan hati-hati menyeka darah segar di sisi bibir Yeu Kilin. Ada masalah apa? Li Yuan Cao memandang bercak darah di sapu tangan itu, lalu berkata dengan geram, bagaimana Jin Yuan Bao dapat memukulmu seperti ini? Yeu Kilin masih terkejut dan gusar, dan tak menjawab, ia hanya menggeleng seraya meraba bercak darah di bibirnya, lalu menyentuh wajahnya yang matiasa, ia memandangi bercak darah di tangannya dengan agak kebingungan, ternyata ia memukulku. Aku tak tahu apa yang terjadi. Komali Yuan Cao menarik tangan. Yeu Kilin lalu menyeka bercak darah itu dengan sapu tangannya, tapi bagaimanapun juga, Yuan Bao tak boleh memukulmu. Setelah berhenti sejenak, sambil mengerutkan kening ia menyalahkan Jin Yuan Bao, kau adalah istrinya, seharusnya ia menyayangi dan melindungimu, apalagi sebelum ini kau telah mempertaruhkan nyawamu untuknya, kenapa ia begitu picik? Air matu Yeu Kilin berlinangan di rongga matanya. Tanpa dapat berkata apa-apa, Liu Wen Cao menghela nafas, lalu mengandeng Yeu Kilin agar duduk di sisinya, beritahu aku, sebenarnya apa yang terjadi? Mendengar perkataannya yang tulus dan penuh perhatian, mau tak mau metu Yeu Kilin terasa panas, air matanya hampir jatuh bercucuran, Nyonya Jin menculik ibuku, dan menyekapnya. Entah di mana, Yuan Bao tak mempercayai ku dan berkata bahwa aku gila. Tak mungkin, Liu Wen Cao amat terkejut, tanpa berpikir panjang ia berkata, kau juga tak percaya, begitu mendengar perkataannya, Yeu Kilin marah, barusan ini ia mengatakannya sendiri di depan telingaku. Walaupun Liu Wen Cao tak paham duduk perkaranya, ia segera menenangkan air mukanya, lalu cepat-cepat menutupi keterkejutannya dengan berkata dengan tercengang, bukankah aku sudah berkata bahwa hal ini sangat tak mungkin? Nyonya selalu bersikap pantas dan baik hati. Kenapa ia ingin menculik ibumu? Beberapa hari ini ia sangat baik padaku, ia pun minta maaf dan mengirim makanan untukku, tapi semua itu hanya untuk membuatku lengah, dan hari ini ia justru memainkan sebuah sandiwara di hadapan Yuan Bao ketika berpikir bahwa dirinya telah kena tipu, hatinya dipenuhi penyesalan dan ia pun tak kuasa berkata apa-apa lagi. Liu Wen Cao terdiam untuk beberapa saat, ia mengingat wajah Jin Yuan Bao barusan ini, perlahan-lahan ia pun paham, ini tentunya siasat Nyonya Jin untuk menciptakan pertentangan, dengan termenung-menung ia pun bertanya, Yuan Bao tak mempercayai mu, oleh karenanya ia memukulmu, benar tidak? Tentu saja ia tak percaya padaku, dalam hal apapun yang berhubungan dengan ibunya, ia tak akan mempercayai ku, Yeu Kilin berkata dengan sinis. Melihatnya, dahil Liu Wen Cao berkerut dalam-dalam, lalu dengan wajah tulus ia berkata, aku mempercayai mu. Kau pasti tak akan dengan sembarangan menjelekan orang lain. Kurasa dalam masalah ini ada suatu hal lain, bagaimanapun juga aku masih kenal beberapa orang di ibu kota ini. Kalau ada sesuatu yang dapat ku bantu, jangan sungkan-sungkan mengatakannya. Kau mempercayai ku, Yeu Kilin tertegun, tak nyana, orang yang setiap hari berbagi ranjang dengannya tak mempercayai dirinya, akan tetapi orang yang tak punya hubungan apa-apa dengannya ini malahan mempercayainya. Aku percaya padamu, dengan tegas Liu Wen Cao kembali mengangguk. Terima kasih, sambil terseduh Seidan, Yeu Kilin menunduk. Aku curiga bahwa pembunuhan atas diri Bi dan Liu ada hubungannya dengan Nyonya Jin, kalau Bi dan Liu tak tewas, aku pasti tak akan begitu cemas, akan tetapi Bi dan Liu sudah dibunuh untuk menutup mulutnya, dan ibuku pun berada di tangannya, aku benar-benar khawatir, khawatir Nyonya Jin tak akan melepaskan ibuku. Kau benar-benar merasa bahwa Nyonya dapat membunuh, akan mencelakai ibumu. Nyonya punya alasan apa untuk melakukan hal itu? Yeu Kilin tak membantah dan berdiam diri untuk beberapa saat, lalu berkata dengan terseduh Seidan, ibuku telah menderita untuk membesarkanku, tanpa dia, aku sudah mati kedinginan atau kelaparan. Sekarang aku hidup dalam kemewahan di sini, sedangkan ia entah sedang menderita di mana, aku benar-benar tak pantas menjadi seorang anak. Sekarang pikiranmu terlalu galau, aku akan membantumu menganalisa peristiwa ini, Liu Wen Cao nampak berpikir keras. Yeu Kilin agak terkejut, baiklah. Nyonya memberitahumu bahwa ibumu berada dalam tangannya, namun ini hanya sebuah perkataan saja, apakah benar demikian, kau tak dapat memastikannya. Tapi, tanda petik, kembali pada pertanyaan yang baru saja ku tanyakan itu. Liu Wen Cao melambaikan tangannya untuk memotong pembicaraannya, apa alasan nyonya membuat susah ibumu. Atau, kenapa kau yakin bahwa nyonya ingin mencelaka ibumu. Yeu Kilin ingin menjelaskan alasannya, namun tak dapat berkata apa-apa. Liu Wen Cao mengamati wajah Yeu Kilin, lalu memasang tampang penuh perhatian dan simpati, kalau ada suatu masalah yang sulit diceritakan, tak apa kalau kau tak ingin memberitahukannya padaku, bagaimanapun juga, aku tetap mempercayaimu. Yeu Kilin merasa amat tersentuh dan hampir saja mengatakannya, akan tetapi begitu perkataan itu hampir terucap, akhirnya ia mengubahnya, maafkan aku. Aku tak dapat mengatakannya. Liu Wen Cao memandangnya, namun tak mencecarnya lebih lanjut, ia hanya tersenyum hambar dan berkata, aku memahamimu, aku juga pernah punya ibu, walaupun ia terlalu dini meninggal dunia, andaikan aku menjadi dirimu, aku akan lebih gegabah lagi. Ibu telah melahirkan dan membesarkanku, dan telah menderita demi aku, demi ibu, jangankan akal sehat dan kedudukan, hidupku pun rela ku berikan. Perkataan itu, satu demi satu masuk ke dalam lubuk hati Yeu Kilin, ia tertegun, sekali lagi air matanya bercucuran, benar, persis seperti yang lo katakan itu, sejak ibu menghilang, tak seharipun aku dapat tidur, asalkan dapat menemukannya, aku rela mengorbankan apapun. Kenapa? Yuan Bao justru tak memahami hal ini. Setelah berbicara terus, menerus, mau tak mau ia pun menangis, tubuhnya sedikit demi sedikit menjadi lemas. Liu Wencao memanfaatkan keadaan itu untuk menarik Yeu Kilin ke dalam pelukannya, lalu dengan lembut mengelus-elusnya untuk menenangkannya. Hati Liu Wencao benar-benar tergerak, begitu melihat Yeu Kilin ia tak lagi memikirkan muslihatnya, hanya merasa amat sayang pada perempuan yang mengemaskan ini, untuk sesaat ia tak dapat menahan diri, melihat wajahnya yang berduka, ia pun mendaratkan sebuah kecupan di pipinya. Yeu Kilin tak menyadarinya, namun ia mendengar suara renting pohon di sampingnya diinjak orang, ia pun mendadak berpaling melihat orang itu. Ciuman mencuri-curi Liu Wencao mendarat di udara kosong, meleset dari pipi Yeu Kilin. Dengan wajah muram Jin Yuan Bao berjalan mendekat, dengan dingin ia memandang mereka berdua. Di dalam pandangannya, rambut Yeu Kilin nampak terurai dan wajahnya penuh air mata, sebelah tangannya memegang bahu Liu Wencao dengan penuh perasaan, wajah Liu Wencao penuh rasa iba, seakan hendak menunduk untuk menciumnya. Mereka berdua nampak seperti sepasang kekasih. Jin Yuan Bao merasa seberkas harapan dan penyesalan dalam hatinya, seketika itu juga dibakar habis oleh api kecemburuhan. Begitu melihat Jin Yuan Bao kembali, Yeu Kilin merasa lega, namun begitu melihat sepasang matanya yang memandangnya dengan berapi-api, ia tahu bahwa Jin Yuan Bao telah salah paham. Akan tetapi, karena merasa dipersalahkan dengan tak adil, ia tak menjelaskannya, ia hanya berdiri dengan sikap dingin, dengan tak mau kalah ia balas menatap Jin Yuan Bao tanpa berkata apa-apa. Ketika Liu Wencao melihat pandangan mati Jin Yuan Bao yang setajam pisau, ia sadar bahwa perbuatannya barusan ini telah dilihat olehnya, sehingga konflik pun sukar dihindari. Tanpa tergesa-gesa ia bangkit. Mereka bertiga saling berhadapan, tak nyana tak ada yang membuka mulut, suasana menjadi aneh. Pandangan Jin Yuan Bao secara bergantian menyapu Yeu Kilin dan Liu Wencao yang berdiri bersama, seakan menghadapi musuh bersama, wajahnya pucat pasi, sekujur tubuhnya kaku, sekonyong-konyong tanpa berkata apa-apa ia memburu ke depan, lalu dengan kasar menarik Yeu Kilin ke sisi dirinya sendiri. Lepaskan aku, Yeu Kilin merontak. Lepaskan dia, bentak Liu Wencao sambil menghalanginya. Enyahlah, raung Jin Yuan Bao sambil dengan murka memandang Liu Wencao. Liu Wencao tak menurutinya dan maju untuk menghalanginya, Jin Yuan Bao mendorongnya, lalu, tanpa disangka-sangka, tinjunya menghantam wajah Liu Wencao keras-keras. Dengan amat segan, Liu Wencao mundur selangkah, ia merabah hidungnya dan mendapati bahwa jarinya penuh darah segar, ia amat terkejut dan dengan amat gelusar mengayunkan tangannya seraya berkata, Jin Yuan Bao, jangan paksa aku. Akan tetapi Jin Yuan Bao sepertinya telah menemukan obyek pelampiasan kemarahannya, ia kembali menerjang seakan gila. Tubuh dan tangan Liu Wencao bergerak dengan lincah, walaupun ia masih tak mengerahkan ilmu silatnya, Jin Yuan Bao telah kalah telak, namun Jin Yuan Bao sama sekali tak peduli apakah ia terluka atau tidak. Dengan keras kepala ia menyerang Liu Wencao dengan hebat, sehingga tak nyana, perlahan-lahan ia berada di atas angin. Berhenti, jerit Yeu Kilin dengan cemas, ia maju dan menahan tinju Jin Yuan Bao. Dengan marah dan cemburu, Jin Yuan Bao mendorong tangan Yeu Kilin keras-keras, Yeu Kilin yang tak berjaga-jaga jatuh menelentang, tanpa disangka-sangka, sikunya membentur sebuah batu tajam, seketika itu juga lengan bajunya robek dan wajahnya nampak kesakitan. Melihat kejadian itu, mau tak mau Jin Yuan Bao tersadar, ia pun segera mendorong Liu Wencao keras-keras. Liu Wencao segera melangkah ke depan dengan cepat, dan memayang Yeu Kilin, akan tetapi, sambil bertumpu pada sikunya sendiri, Yeu Kilin mundur dan menghindari tangan Liu Wencao. Jin Yuan Bao melangkah maju dan berdiri di antara Yeu Kilin dan Liu Wencao, dengan suara parau ia berteriak, apakah kau masih berani menyentuhnya lagi? Liu Wencao memandang Yeu Kilin yang berada di belakang tubuh Jin Yuan Bao, lalu seakan sengaja memancing. Kemarahannya, bertanya dengan penuh perhatian, apakah sangat sakit? Bukan urusanmu, air muka Jin Yuan Bao nampak gelap. Kedua lelaki itu saling memandang, pakaian mereka berdua robek-robek dan wajah mereka berlepotan darah, sepasang tangan Jin Yuan Bao mengepal erat-erat di kedua sisi tubuhnya, seperti seekor binatang buas yang setiap saat siap menerkam. Liu Wencao tertawa sinis dan berkata, aku sudah pernah memberitahumu, kalau kau tak memperlakukannya dengan baik, pasti akan ada orang lain yang baik padanya. Enyahlah, bentak Jin Yuan Bao dengan suara rendah, kalau kau tak enyah juga, akan kubunuh kau. Liu Wencao memandang Yeu Kilin yang berada di belakang Jin Yuan Bao dan melihatnya menggeleng dengan pelan, seakan memberinya isyarat untuk tak lagi berkelahi, Liu Wencao pun tak dapat berbuat apa-apa, dan terpaksa berlalu sambil menggertakan gigi dengan penuh hamarah. Setelah sosok Liu Wencao menghilang, Jin Yuan Bao barulah berpaling, dalam pandangan matanya rasa marah dan cemburu bercampur menjadi satu, berkobar-kobar ke arah Yeu Kilin. Yeu Kilin merasa marah, ia mundur selangkah untuk membuat jarak di antara mereka dan menghindari hembusan napas Jin Yuan Bao yang panas membara, untuk apa kau memandangiku. Seperti itu. Bagaimanapun juga, apapun yang ku katakan tak kau percayai, dia percaya padamu, maka kau pergi mencarinya. Hati Yeu Kilin tercekat, ia mengangkat kepalanya dan menatapnya tanpa berkedip, benar. Amarah Jin Yuan Bao telah mencapai puncaknya, namun ketika melihat bekas tangan di wajah Yeu Kilin, ia berusaha sekuat tenaga menahan diri ia kembali teringat bahwa barusan ini Yeu Kilin mencurahkan isi hatinya kepada Liu Wencao dengan wajah lembut, lalu Liu Wencao menggunakan kesempatan saat Yeu Kilin sedang berpaling untuk menciumnya, adegan itu muncul dengan amat jelas di depan matanya. Rasa benci, cemburu, dan frustrasi memenuhi hatinya, seketika itu juga amarah memenuhi otaknya, ia tak lagi bisa menahan dirinya, ia pun melangkah ke depan, lalu dengan kasar memeluk dan mencium Yeu Kilin, Yeu Kilin mengangkat kepalanya untuk menghindar, namun bagian belakang kepalanya ditahan oleh Jin Yuan Bao, ia pun tak lagi melawan, dan bibirnya pun dikulum keras-keras olehnya. Yeu Kilin meronta dengan sekuat tenaga, Jin Yuan Bao pun sedikit melepaskannya, dengan bibir yang masih menempel pada bagian bawah bibirnya, sambil gemetar ia bertanya, apakah kau ingin ia berlaku seperti ini padamu? Rasa cemburu yang terkandung dalam perkataan Jin Yuan Bao itu nampak jelas, tubuhnya yang panas membara menekan tubuh Yeu Kilin kuat-kuat, pemaksaan itu membuat Yeu Kilin makin gusar, dengan sekuat tenaga ia melepaskan sebuah tangannya, lalu menamparnya keras-keras. Wajah Jin Yuan Bao terpukul ke samping terkena tamparan itu, ia segera berpaling dan menatap Yeu Kilin dengan tajam. Bibir Yeu Kilin mengalirkan darah, tipinya bengkak, dengan metu yang berlinangan air mata, ia memandang pandangan metu Jin Yuan Bao yang penuh amarah, kebencian dan rasa putus asa, perasaan Jin Yuan Bao yang bergejolak sedikit demi sedikit menjadi tenang, melihat rupa Yeu Kilin yang seperti itu, dalam hatinya samar-samar muncul rasa menyesal. Aku. Pandangan metu Yeu Kilin yang penuh kemarahan memandangnya, namun ia tak berkata apa-apa, setelah itu, dengan tegas ia menghapus air matanya, lalu berbalik dan pergi. Jin Yuan Bao hendak mengejarnya, namun Yeu Kilin mendorongnya pergi, dengan histeris ia menjerit, kau jangan ikuti aku. Di taman Jin Yuan Bao berjalan mondar-mandir beberapa lama, mengkhawatirkan keadaan ibunya, dengan tak berdaya, ia berbalik dan melangkah ke arah taman Furong. Nyonya Jin sedang duduk dengan diam di dalam kamar, tangannya mengenggam tasbih, namun pikirannya tak tenang. Mendadak ia mendengar pintu didorong hingga terbuka, suara langkah kaki yang sudah hamat akrab pun terdengar, dengan girang Nyonya Jin mengangkat kepalanya, pakaian Jin Yuan Bao masih lengkap, namun wajahnya nampak memar, seketika itu juga ia terkejut, lalu segera memburu menghampirnya dengan sedih seraya bertanya, kenapa bisa begini? Kenapa bisa terluka sampai seperti ini? Setelah berbicara ia mengangsurkan tangannya, hendak memiringkan wajah Jin Yuan Bao untuk melihat bekas luka itu. Jin Yuan Bao menghindari tangan Seng Ibu, lalu dengan suara muram berkata, tumbang di tangan seorang prajurit sakti di kolong langit ini. Tak apa-apa. Melihat wajah Seng Putra yang penuh rasa marah dan bingung, Nyonya Jin kontan tahu apa yang telah terjadi, maka ia tak lagi bertanya, dan mengambilkan makanan kecil dari meja di sampingnya seraya berkata dengan penuh kasih sayang, kue kacang hijau kesukaan putraku. Ketika melihat makanan kecil yang tertata rapi di atas piring dan wajah Seng Bunda yang penuh pengertian, Jin Yuan Bao mengambil sebuah kue dan memasukkannya ke dalam mulutnya, namun ia memakannya tanpa merasakan apa-apa. Melihat wajah Seng Putra yang penuh beban pikiran namun dengan keras kepala tak mau berkata apa-apa, mau tak mau. Nyonya Jin menghela nafas dan berkata, Saat kecil dulu kau sangat pandai berbicara dan menulis, Guru yang melihatmu masih begitu kecil, curiga bahwa kau mencontek, kau sangat marah karena diperlakukan tak adil, saat pulang mencari ibu untuk makan makanan kecil, wajahmu persis seperti ini. Jin Yuan Bao merasa agak jengah, namun begitu melihat wajah Seng Bunda yang penuh kasih sayang dan tenang, dengan perlahan ia memakan kue-kue itu. Untuk sesaat, ibu dan anak tak berkata apa-apa. Setelah menelan kue terakhir, Jin Yuan Bao berpikir untuk beberapa saat, lalu membuka mulut, Ibu, hari ini tingkah laku kilin tak wajar, sehingga menyinggung Anda, aku mewakilinya untuk minta maaf kau jangan memasukkannya ke dalam hati. Bahkan sampai sekarang ia masih membela Yeu Kilin. Senyum di wajah Nyonya Jin membeku sesaat, namun air mukanya segera kembali seperti biasa lagi, seakan dengan tak sengaja ia berkata, Ai, aku tak tahu ia kemasukan setan apa. Sampai hari ini ibunya masih hilang, sama sekali tak ada petunjuk. Ia benar-benar frustrasi, sehingga curiga pada semua orang, Jin Yuan Bao menggertakan gigi dan memohon, Anda jangan bertengkar dengannya, Andaikan ibu benar-benar marah, tak usah hiraukan dia beberapa hari ini, lebih baik tak usah menemuinya. Aku tak akan membiarkannya menganggu Anda lagi. Hatinya Nyonya Jin terasa pedih, ia jelas-jelas putera yang dibesarkannya sendiri, namun sekarang demi seorang perempuan anak orang lain dengan begitu penuh perhatian menutup-nutupi masalah itu, dan minta maaf pada dirinya sendiri dengan begitu hati-hati. Mau tak mau hatinya menjadi semakin kesal, namun air mukanya masih sama sekali tak bergelombang, ia hanya berkata dengan kepahitan yang disembunyikan, ternyata kau benar-benar sangat mencintai istrimu ini. Baiklah, kalau ia mengkhawatirkan ibunya, aku dapat memahaminya. Hanya saja, kenapa ia begitu yakin bahwa akulah yang menangkap ibunya Nyonya Jin menghela nafas dalam-dalam, ibunya hanya seorang perempuan desa biasa, andaikan putrinya tak menikah denganmu, seumur hidupnya ia tak akan melihat wajahku, untuk apa aku menangkapnya? Benar, untuk apa? Jin Yuan Bao tak kuasa menjawab, maka ia hanya berkata dengan suara lembut, pokoknya, Anda jangan bertengkar dengannya. Aku tak ingin bertengkar dengannya, ialah yang ingin bertengkar denganku, apa yang harus kulakukan? Yuan Bao, istrimu ini memang agak aneh. Aku tahu kalian saling menyayangi, tapi kalau ia selalu gegabah dan penuh prasangka seperti ini, setelah ini hari-hari kita di Wisma ini akan sulit. Tanda petik. Sentilan Nyonya Jin yang seakan tak disengaja itu sama sekali tak dirasakan oleh Jin Yuan Bao, dengan sebisanya ia berusaha mendamaikan mereka, tak mungkin, bukankah Anda juga pernah berkata bahwa Kilin berwatak terus terang dan tulus. Keadaan sekarang ini hanya sementara, setelah ibunya ditemukan, semuanya akan menjadi baik. Perkataannya ini seakan untuk meyakinkan Nyonya Jin, dan seakan untuk meyakinkan dirinya sendiri juga. Melihat tekat Seng Putra yang teguh, dalam hati Seng Ibu menghela nafas, ia tahu benar bahwa kalau ia terus berbicara, hasilnya malahan akan berlawanan dengan apa yang dikehendakinya, maka ia terpaksa berkata dengan hambar, ku harap ibunya dapat segera ditemukan sehingga kita semua akan tenang. Ya, anak akan berusaha dengan sekuat tenaga, selagi berbicara tentang hal itu, Jin Yuan Bao meletakkan kue dalam genggamannya yang belum dimakan habis, lalu dengan cepat bangkit dan mohon diri pada Nyonya Jin, kita tak boleh membuang waktu, anak akan segera menyelidiki keberadaan Ibu Kilin. Walaupun hatinya tak ingin, dengan tak berdaya Nyonya Jin mengangguk-angguk. Setelah mereka berdua pergi, Gudani yang baru masuk dengan amat hati-hati, begitu melihat dua buah kue yang telah digigit di piring itu, ia berkata, Sawaya hanya makan dua gigit saja. Benar, ternyata makanan kesukaannya pun tak dimakan olehnya, Nyonya Jin tersenyum getir, coba lihat, hal yang sudah kita atur malam ini membuat Jin Yuan Bao langsung begitu marah, tapi sebelum satu si cin berlalu, Jin Yuan Bao sudah datang memohon agar aku tak marah dan jangan bertengkar. Dengannya, wajahnya berbercak darah, pasti ia telah menelan pil pahit dari Ibu Kilin. Benar, dengan sedih Gudani yang menimpali, Jin Yuan Bao benar-benar berada dalam genggamannya, perasaannya terhadapnya, tidak jauh berbeda dengan Gu Zhang Feng. Menurutmu, kenapa Jin Yuan Bao bisa begitu setia padanya, Nyonya Jin menghela nafas dalam-dalam, setelah jatuh cinta pada Ibu Kilin ini, ia selalu menganggapnya baik, dan mengampangkan semua urusan. Chuan muda benar-benar seorang anak yang baik, baik dalam memperlakukan orang, hatinya tak mendua, sambil berbicara, Gudani yang menuangkan secawan teh untuk Nyonya Jin. Justru karena Yuan Bao adalah seorang anak yang setia, aku lebih-lebih lagi tak bisa membiarkan Ibu Kilin berada di sisinya, siapapun tak boleh mencelakai Yuan Bao ku. Ia tak bisa dibiarkan tetap tinggal di sini, dengan penuh arti Gudani yang mengangguk. Sebuah hari yang tanpa petunjuk kembali berlalu, dengan wajah kelelahan, Jin Yuan Bao kembali ke taman Songzhu, namun ia tak melihat sosok Yeu Kilin, hatinya terkesiap dan ia segera memperhatikan barang-barang yang dipakai Yeu Kilin sehari-hari, setelah melihat bahwa barang-barang tersebut semua masih ada, dan ia jelas belum meninggalkan tempat itu, ia pun sedikit demi sedikit merasa lega. Saat itu, seorang gadis pelayan berjalan melewatinya, seakan tanpa sengaja ia bertanya, apakah Sao Yee mencari Nyonya muda? Di mana Nyonya muda, dengan cemas Jin Yuan Bao bertanya. Nyonya muda sepertinya pergi ke taman Furong, wajahnya nampak tak enak dilihat. Katanya ia hendak mencari Nyonya. Begitu mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao terkejut, ia bergegas menuju ke taman Furong. Saat itu, Yeu Kilin sedang berdiri tegak di hadapan Nyonya Jin sambil menanyainya, kau menahan ibuku, lalu menyuruhku kemari tapi tak berbicara apa-apa, sebenarnya apa yang hendak kau lakukan? Nyonya Jin seakan tak mendengar pertanyaan Yeu Kilin, ia seakan menganggapnya tak terlihat, dengan santai ia mengupas sebutir apel yang berada dalam genggamannya. Amarah Yeu Kilin berkobar, sambil menghentakan kakinya ia melangkah ke depan dan bertanya, kau tak usah berpura-pura tak tahu apa-apa di depanku, apa sebenarnya yang kau lakukan pada ibuku? Kau ingin tahu, dengan santai Nyonya Jin berkata, katakanlah apa yang hendak kau lakukan, asalkan aku dapat melakukannya, aku akan melakukannya. Kau ingin aku membebaskan ibumu, tapi kau begitu asar dan tak sopan padaku, Nyonya Jin tersenyum, apakah ibumu belum mengajarimu bagaimana caranya memohon pada orang? Ibuku benar-benar belum pernah mengajarkannya, tak seperti kalian Nyonya-Nyonya bangsawan ini, yang wajahnya tersenyum tapi tangannya mengenggam pisau, di depan orang bermanis-manis, di belakang punggung menusuk orang, Yeu Kilin berkata tanpa ampun. Wajah Nyonya Jin sedikit berubah, lalu ia tersenyum dan berkata, perkataanmu itu memang benar, kau benar-benar jujur dan tulus, tak seperti kami, kalau kau bersikap kurang ajar lagi seperti ini, jangan-jangan hidup ibumu tak akan lama lagi. Akan kau apakan ibuku, hati Yeu Kilin terkesiap, sambil menghentakan kakinya, ia maju selangkah. Nyonya Jin mengelus dahinya dan menghela nafas, coba lihat, ibumu hilang, dan kau ingin membawanya pula, sedangkan aku bukannya tak bisa diajak berunding, namun hanya bermaksud baik hendak mengajarimu kera memohon pada orang lain. Tepat pada saat itu, Gudani yang menimpali, Saufuren, tangan Nyonya sudah lelah memotong buah, bukankah kau seharusnya melayaninya? Yeu Kilin melihat Nyonya Jin mengambil pisau buah dan memberi isyarat dengannya untuk memotong apel, sambil tersenyum ia memandang dirinya, Yeu Kilin sadar bahwa lawan sengaja menghina dirinya, namun begitu memikirkan Nyonya Yeu yang sedang menderita entah di mana, ia menggertakan giginya, lalu menerima pisau dan buah itu. Nyonya Jin nampak agak iba, namun bersikap merendahkan, sambil tersenyum ia memandang gerak-gerik Yeu Kilin. Yeu Kilin merasa geram, gerakannya amat cepat, sehingga ia hampir mengiris dirinya sendiri. Dengan amat cepat ia mengupas sebutir apel, lalu memberikannya kepada Gudaniang, namun dengan air muka yang tak berubah, Gudaniang melemparkannya ke dalam tong sampah indah yang berada di sampingnya. Kau ini. Kuma wajah Yeu Kilin menjadi gelap. Dengan amat tenang, Nyonya Jin kembali memberinya sebutir buah dengan gerakan yang anggun, lalu memandangnya dengan tajam, irislah dengan agak lebih teliti. Yeu Kilin mengigit bibirnya, menerima buah itu, lalu mengangkat tangannya dan langsung melemparkan buah itu ke dalam tong sampah, dengan metode berbinar-binar. Ia berkata, kau tak usah melakukan permainan kucing menangkap tikus murahan seperti ini, langsung saja beritahu aku, sebenarnya apa yang hendak kau lakukan? Kalau ibuku baik-baik saja, aku tak akan bertengkar denganmu, tapi kalau ibuku sedikit saja terluka, aku akan membalasmu dua kali lipat lebih berat. Aku hendak melihat apakah kau sebagai menantu dapat melayani ibu mertuamu dengan baik atau tidak, wajah tersenyum Nyonya Jin tak berubah, baiklah, kalau hatiku senang aku dapat melepaskannya, kalau tidak, wajah Nyonya Jin sedikit berubah, kalau hatiku tak senang aku dapat membunuhnya. Coba saja kalau kau berani, Yeu Kilin terkejut sekaligus geram, ketika melihat wajah Nyonya Jin yang seperti kucing yang sedang mempermainkan tikus, ia maju mendesaknya. Kenapa aku tak berani melakukannya, wajah Nyonya Jin sama sekali tak nampak jari. Tepat pada saat itu, Gu dan Yang yang sedang memandang kekejauhan terbatuk dengan pelan. Pandangan matu Nyonya Jin sedikit beralih, senyum lenyap dari wajahnya, lalu ia mencengkeram tangan Yeu Kilin yang mengenggam pisau dan meronta-ronta seraya berseru dengan cemas, taruh pisau itu. Masa karena ibumu hilang kau ingin membunuh orang? Yeu Kilin segera menyadari bahwa dirinya telah sekali lagi terkena tipuan, namun sebelum ia sempat bereaksi, Nyonya Jin telah mencekal pisau buah itu, lalu menusuk telapak tangannya sendiri, darah segar pun mengucur. Kau hendak membunuh Nyonya, jeritan pelengking Gu dan Yang terdengar. Ibu, Jin Yuan bawa menerjang ke depan, lalu mendorong Yeu Kilin keras-keras untuk melindungi Seng Bunda, apa yang kau lakukan? Terang, pisau buah terjatuh ke lantai, untuk sesaat Yeu Kilin tak tahu harus berbuat apa. Tangan Nyonya Jin bersimbah darah, namun ia masih dengan wajah sedih dengan lemas mencengkeram lengan baju putranya, jangan gegabah. Kita semua sekeluarga, apa yang terjadi dalam keluarga kita jangan sampai tersebar keluar. Melihat tangan Seng Bunda bersimbah darah dan wajahnya ketakutan, tapi masih berpikir untuk melindungi anggota keluarganya, api kemarahan berkobar dalam hati Jin Yuan bawa, Yeu Kilin, kau memang sudah sinting. Kau gila. Aku sama sekali tak menyentuhnya, dialah yang mengiris dirinya sendiri, Yeu Kilin baru saja hendak memela dirinya, namun berubah pikiran dan hanya tertawa sinis, permainan sandiwara ibumu sangat lihai. Begitu mendengar perkataan itu, Nyonya Jin menunjuk Yeu Kilin. Gudani yang menjerit, Furen, jangan bergerak. Semakin banyak bergerak darah akan mengalir lebih cepat. Yeu Kilin, aku mengerti bahwa kau melakukannya demi ibumu, tapi kau tak boleh keterlaluan, sambil berbicara Nyonya Jin bernapas dengan terengah-engah, seakan sewaktu-waktu akan jatuh pingsan. Apakah aku melukaimu dengan pisau atau tidak? Dalam hatimu kau sudah tahu dengan jelas. Nyonya Jin tak menjawab dan hanya memandangnya dengan penuh kasih keibuan dan rasa putus asa, seakan sedang memandang anaknya sendiri yang tak tahu apa-apa. Melihat sinar matanya yang seperti itu, Jin Yuan Bao tak paham apa-apa lagi, dengan geram ia langsung berkata, kalau kau tak ingin melukai ibuku, kenapa kau menunjuk ke arahnya sambil mengenggem pisau? Yeu Kilin, ibuku sudah mengalah, tapi kau masih berbuat seperti ini. Yeu Kilin amat marah, ia memandang pisau buah dan bercak-bercak darah di atas tanah, memandang Nyonya Jin yang telah bersandiwara dengan piawai, lalu tertawa sinis dan berkata, aku hendak melakukan apa? Kalau ia berani menyembunyikan ibuku dan tak melepaskannya, aku akan membunuhnya. Kau puas? Begitu perkataan itu keluar, Jin Yuan Bao yang sedang murka justru mempercayainya. Sinar matanya perlahan-lahan menjadi dingin, dan ia memandang Yeu Kilin seakan sedang memandang seorang asing, enyahlah, enyahlah dari rumahku. Dengan tak percaya Yeu Kilin memandang Jin Yuan Bao yang sedingin es dan asing itu, ia benar-benar tak berani percaya bahwa ia adalah orang yang beberapa hari yang lalu adalah kekasih belahan jiwanya, hatinya terasa pedih tak tertahankan. Ia mengertakan gigi, berusaha sekuat tenaga menenangkan diri. Enyahlah. Jin Yuan Bao sekali lagi menegaskan. Baik. Aku akan enyah. Aku tak akan menghalangi kasih sayang yang mendalam di antara kalian ibu dan anak ini. Setelah berbicara, Yeu Kilin berbalik dan melangkah pergi dengan tegas. Walaupun sedang bermimpi, dahinyonya Jin masih berkerut dalam-dalam, wajah seng bunda yang tirus dan bucat membuat Jin Yuan Bao amat berduka, kekesalan dalam hatinya terhadap Yeu Kilin mau tak mau bertambah. Ia bangkit dan membetulkan ujung-ujung selimut seng ibu, lalu berbalik hendak pergi, namun sebelumnya ia berulang kali menyuruh para gadis pelayan yang berjaga di Taman Furong untuk menjaga seng ibu baik-baik, dan agar meminumkan obat padanya sesuai jadwal. Setelah berjalan beberapa langkah, ia teringat akan sesuatu, lalu berpaling dan menjelaskan, kalau ia mencari nyonya, tak peduli jam berapa, tak peduli dengan alasan apa, bagaimanapun juga kalian tak boleh mengizinkannya masuk dan mengejutkan nyonya. Sehari-hari Jin Yuan Bao bersikap ramah, ia jarang marah pada para pelayan, para pelayan pun baru untuk pertama kalinya melihat seng tuan muda yang bengis seperti itu, maka dengan ketakutan mereka segera menjawab, hamba mengerti. Hamba, tak akan membiarkan nyonya muda menginjakan kaki selangkah pun di rumah ini. Dengan hati penuh rasa gelisah, Jin Yuan Bao lalu melangkah pergi dengan cepat, pada mulanya ia hendak pergi ke Taman Songzhu, akan tetapi setelah mendekatinya, ia berhenti melangkah. Apakah ia takut pulang? Jin Yuan Bao menertawakan dirinya sendiri, sejak kapan ia, Jin Yuan Bao, menjadi penakut seperti ini. Tiba-tiba, suara Liu Qian Qian terdengar di kejauhan, Yuan Bao GG. Yuan Bao GG. Jin Yuan Bao berbalik dan melihat Liu Qian Qian berlari ke arahnya sambil menyingsingkan gaunnya, sepasang pipinya merah padam, nampaknya ia berlari dengan amat bersemangat. Ia berlari sampai ke hadapan Jin Yuan Bao dan berhenti, nafasnya terengah-engah, namun wajahnya penuh simpati, ia menghiburnya, Yuan Bao GG, aku, aku telah mendengar semuanya. Jin Yuan Bao meliriknya, tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan berjalan tak tentu arah, namun bukan ke arah Taman Songzhu. Liu Qian Qian cepat-cepat mengikutinya, begitu melihat mulut dan hidungnya yang masih memar, dengan hati-hati ia bertanya, wajahmu, kenapa? berkelahi. Liu Qian Qian menunduk tanpa berkata apa-apa, setelah beberapa saat, ia baru bertanya, apakah kau berkelahi dengan kakakku? Jin Yuan Bao mengangguk-angguk, lalu tertegun sejenak, setelah itu ia menggeleng, tak apa-apa. Kau jangan khawatir. Jin Yuan Bao yang kesepian seperti ini, yang wajahnya putus harapan seperti ini mana mirip dengan kakak sepupunya yang penuh semangat dan pemberani. Hati Liu Qian kian terasa pedih, ia mengingat kembali hal-hal yang telah diketahuinya dan ia pun merasa makin sedih, oleh karenanya, ia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Yuan Bao GG, kalau pada suatu hari kau menemukan bahwa kakakku melakukan sesuatu yang tak berbaik, kumohon agar kau mengingat masa kecil kita dan memberinya kesempatan lagi, bagaimana? Li Yuan Cao. Sesuatu yang tak baik. Akhirnya perhatian Jin Yuan Bao pun tertarik ke arahnya, dengan wajah muram, untuk beberapa saat, ia memandangi Liu Qian Qian, lalu menahan dirinya dan berkata, Qian Qian, ada beberapa hal yang tak dapat dibiarkan begitu saja. Aku tahu, aku tahu, dengan suara lemah, Liu Qian Qian memohon, tapi, Yuan Bao GG, pahamilah bahwa menjadi orang seperti kakakku itu tak mudah, sejak kecil ia hendak merencanakan masa depan dirinya dan diriku, maafkanlah ia sekali saja, bagaimana? Meimai, aku sudah berkata, bahwa ada hal-hal yang tak dapat dimaafkan begitu saja, Jin Yuan Bao berhenti sejenak, ia mengerutkan keningnya, lalu bertanya dengan serius, siapapun tak boleh melakukannya, kau paham? Kau memanggilku adik, maka pertimbangkanlah hubungan kita sebagai kakak beradik, bisa tidak wajah Liu Qian Qian nampak putus asa, ia tak kuasa menahan tangis, selain itu bahkan, sampai sekarang pun kau masih tak menginginkan aku adikmu ini. Melihat Liu Qian Qian yang menangis, mau tak mau hati Jin Yuan Bao agak melunak. Nona kecil yang sejak masa kanak-kanak suka menempel dirinya itu selalu dianggap oleh dirinya sebagai adik kandung sendiri. Dengan lembut Jin Yuan Bao menarik Liu Qian Qian ke dalam pelukannya, lalu membelai-belai rambutnya, Gadis bodoh, jangan takut, tak peduli kakakmu melakukan apa, pada akhirnya kau tetap adikku yang baik. Liu Qian Qian sudah hamat lama tak mendapatkan perlindungan Jin Yuan Bao yang begitu lembut, tekanan dan rasa takut yang telah menumpuk dalam hatinya sejak menemukan rencana jahat Liu Wenchao akhirnya terbebaskan, ia pun tak kuasa menahan tangisnya meledak, Yuan Bao GG, beberapa hari ini aku sangat takut, kakak sibuk dengan urusannya sendiri, aku tak boleh menanyainya, dan ia pun tak pernah menanyakan apa yang ada dalam pikiranku, aku benar-benar takut suatu hari kau akan tak lagi menghiraukan diriku. Mana bisa begitu, dengan lembut Jin Yuan Bao menenangkannya, tak peduli apa yang dilakukan orang lain, kau akan selalu menjadi adikku. Ya, ya, Liu Qian Qian yang bersandar di dadanya menangis sambil berulang kali mengangguk. Sudahlah, Sudahlah, Jin Yuan Bao perlahan-lahan mengangkat kepalanya, ia memandang ke taman Songzhu di kejauhan, namun apa yang dilihatnya membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan matanya lagi. Ye Wukilin sedang berdiri di luar pintu taman Songzhu, wajahnya pucat pasi, sambil mengendong sebuah buntalan hitam kecil, dengan tenang ia memandang Jin Yuan Bao dan Liu Qian Qian, entah sejak kapan. Seakan merasakan pandangan mati Jin Yuan Bao, Ye Wukilin pun memandang tangan yang sedang menepuk-nepuk punggung Liu Qian Qian itu, Ye Wukilin mengerutkan dahinya, namun akhirnya wajahnya menjadi tenang, lalu, seakan mati rasa, ia berbalik dan pergi. Ye Wukilin dengan perlahan berjalan ke pintu gerbang Wisma Jin, namun ketika pintu gerbang samar-samar terlihat, ia mendadak menghentikan langkahnya. Dengan penuh tekat ia berbalik, lalu berjalan ke taman Furong. Tak nyana, ketika ia mendekati taman Songzhu, ia dihadang oleh dua orang pelayan wanita setengah baya, Saufuren, Tuan, muda berkata bahwa kau sama sekali tak boleh masuk ke kediaman Nyonya. Apa katanya? Ye Wukilin berusaha menahan rasa pedih dalam hatinya, lalu dengan tenang berkata, aku hanya mencari Nyonya untuk berbicara saja. Sambil berbicara ia mengangkat kaki hendak menerjang masuk. Saufuren, Saufuren, Mohon maklumi kesulitan kami para pelayan ini. Para gadis pelayan memohon-mohon sambil menarik lengan bajunya. Melihat wajah para gadis pelayan yang terkejut dan ketakutan, hati Ye Wukilin agak melunak, ia menghentikan langkahnya dan memandang ke arah rumah, lalu mengeraskan suaranya, Nyonya Jin, aku datang untuk memohon agar kau tak melanggar janjimu. Aku mohon kau bermurah hati dan melepaskan ibuku. Aku berjanji sejak ini tak akan mengusikmu lagi. Kamar itu sepi tanpa suara, setelah beberapa lama, Ye Wukilin kembali berseru dengan lantang, Nyonya Jin, ku mohon Anda bermurah hati dan melepaskan ibuku. Yang menjawabnya hanyalah sebuah kesunyian yang pekat. Ketika ia baru saja hendak kembali membuka mulut, Gudani yang menyingkapkan tirai penutup pintu dan keluar, dengan dingin ia memandang Ye Wukilin, Nyonya berkata bahwa karena kau ingin memohon pada orang lain, kau harus melakukannya dengan tulus, berdiri di halaman orang sambil berteriak-teriak, apa-apaan ini. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan, dengan tenang Ye Wukilin menatapnya. Karena kau begitu tulus, kau seharusnya berlutut dan bersujud beberapa kali, siapa tahu hatinya melunak dan memperbolahkanmu masuk. Begitu mendengar perkataan itu, Ye Wukilin tak keragu sedikitpun, ia segera berlutut, sepasang lututnya berlutut di lantai berlapis batah hitam, ia menaruh buntalannya di samping, lalu dengan penuh tekat bersujud. Gudani yang sepertinya tak menyangka bahwa Ye Wukilin dapat bertindak dengan begitu cepat, ia tertegun, dengan ekspresi yang rumit ia memandangi Ye Wukilin yang sedang berlutut selagi mengenakan pakaian yang sederhana, setelah beberapa saat, ia baru dapat menenangkan dirinya dan kembali ke kamar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!